Oke teman-teman, salam sehat, salam sejahtera, salam Indonesia bebas dari segala penyakit Amin ya Rabbul Alamin teman-teman ya Nah hari ini Chandra menunjukkan sebagian dari jenis kayu bajakah ya Kita membahas tentang penyakit ini teman-teman ya Saraw terjepit atau kayu bajakah yang kita gunakan untuk mengobati saraw terjepit Jadi ini kita sangat bersyukur sekali di teman-teman Herbali sudah memberikan petunjuk Sedikit ilmu tentang pengobatan saraw terjepit ini Jadi semoga ini bermanfaat teman-teman ya Jadi hari ini Chandra akan membahas kembali tentang bajakah yang ada di India dan tumbuh di pegunungan Himalaya teman-teman ya Yaitu akar Garuda Sanjivani teman-teman ya Jadi jika teman-teman mengetahui dan belajar di beberapa sumber Teman-teman akan menemukan bahwa ada tiga tanaman yang diusulkan untuk dikatakan sebagai tanaman Garuda Sanjivani ini kawan-kawan ya Yaitu yang pertama ada Selaginela B. Briopteris Kemudian Dendrobium plicatile Plicatile teman-teman ya Kemudian Kresa krestica Nah jadi ada tiga tanaman Yang kasiatnya itu hampir sama dengan Sela Hampir sama dengan Bajakah Garuda Sanjivani ini yang ada di India tadi teman-teman ya Cuman ada sebuah kabar gembira bahwasannya di Kalimantan ada sebuah tanaman Atau akar kayu yang ciri-cirinya sama dengan Sanjivani tadi teman-teman ya Jadi tonton video ini sampai habis Chandra akan menjelaskan panjang lebar Semoga ini bermanfaat bagi kawan-kawan semuanya Dan juga bisa menemukan jenis kayu yang Chandra masuk tadi teman-teman ya Akar yang Chandra masuk tadi teman-teman ya Jadi semoga bermanfaat Dan juga kita akan menjelaskan nanti beberapa ilmu herbalis di video ini Semoga ini memberikan pencerahan dan manfaat bagi teman-teman semuanya Indonesia sehat, Indonesia bebas dari segala penyakit teman-teman ya Baiklah kita akan menjelaskan dahulu tanaman yang diusulkan menjadi Garuda Sanjivani tadi teman-teman ya Atau akar Sanjivani ini Karena akar Sanjivani ini sendiri teman-teman ya Merujuk kepada bisa jadi dia adalah tanaman, mantra, nyanyian atau sistem atau metode Nah jadi kalau kita gabungkan keempat tadi itu kembali lagi kepada kesemuanya teman-teman ya Bisa jadi metode, bisa jadi mantra dan bisa juga jadi tanaman Jadi ibaratnya ini ada kombinasinya teman-teman ya Menurut dari arti Sanjivani tadi teman-teman ya Mungkin bagi kawan-kawan yang melihat dan mencari video-video tentang akar Garuda Sanjivani ini teman-teman Akan menemukan adanya akar yang tahan dibakar Yang bisa memanjat air, halus-halus air teman-teman ya Kemudian bisa juga membelah besi teman-teman ya Cuman apakah itu benar apa tidaknya itu kita tidak tahu teman-teman ya Kan itu bisa saja mereka setting teman-teman ya videonya itu Cuman kita tidak tahu ke asli kebenarnya Cuman kalau kita belajar dari Wikipedia Itu orang sudah membayar dan mencari riset-riset untuk penemuan Sanjivani ini teman-teman ya Namun akhirnya tidak ketemu Jadi mereka itu mengusulkan tiga tanaman ini Yang pertama itu Selaginella Selaginella ini Selaginella bryopteris ini berasal dari India teman-teman ya Tapi ternyata temuan ini ada juga di Indonesia Ini kita kenal dengan nama Cakarayam teman-teman ya Nah jadi tumbuhan ini memang agak sedikit cahayanya itu agak bercahaya Tumbuhan ini teman-teman ya Ini tumbuhan ini ternyata yang jenis Selaginella bryopteris ini Mengobati setruk teman-teman ya Kemudian menstruasi tidak teratur Kemudian penyakit kuning Kalau kita di Indonesia sendiri kita menggunakan yang Cakarayam ini Selaginella ini bisa untuk kanker paru teman-teman ya Jadi inilah yang kita gunakan Ternyata yang Selaginella bryopteris ini mereka juga menggunakan untuk pasien yang koma teman-teman ya Jadi itu sangat luar biasa Kemudian yang kedua tanaman yang diusulkan sebagai Garuda Senjevani ini adalah Dendropium plicaritle teman-teman ya Ini adalah sejenis anggrek yang tumbuh di Asia teman-teman ya Jadi salah satu jenis anggrek itu ternyata sangat berkasih ya teman-teman Jadi kemarin Chandra itu dikasih foto sama guru Herbalist Ada sebuah tanaman anggrek yang juga mampu mengembati kanker teman-teman ya Nah teman-teman itu belum kita publis dan masih kita pelajari Nah yang seterusnya teman-teman ya Yang diusulkan sebagai tanaman Garuda Senjevani ini namanya Kresya Kretika Nah ini yang akan kita cari di Indonesia Karena tembuan ini tumbuh di Afrika Utara, Afrika Tengah, kemudian di Eropa Selatan, Asia Barat dan juga di Asia Tenggara Jadi bersyukulah teman-teman yang berada di Asia Tenggara Tanaman Kresya Kretika ini sendiri memiliki fungsi yang sangat mantap teman-teman Yang pertama dia antibakteri, antijamur, antitusif dan juga antikanker Nah ini akan Chandra cari nanti di hutan semoga ketemu teman-teman ya Tanaman ini Cuman dari hasil ini tanaman ini memang sepertinya langka juga kawan-kawan ya Jadi disini ini baru sebagian dari jenis-jenis kayu bajakah Jadi kita sesuaikan lagi kepada fungsinya tadi teman-teman ya Mana yang mendekati untuk mengobati penyakit saraf terjepit Nah jadi teman-teman bisa lihat disini ada akar kuning Ada bajakah Jisweteng Ada bajakah ini teman-teman ya Dahwateng pahit Kemudian Spatolobus seberetus verugenius Dan juga bajakah ini teman-teman ya Banyak disini teman-teman ya Ada juga ini tetracera Cuman ini baru sebagian yang Chandra tunjukkan Masih banyak lagi yang jenis-jenis bajakah Nah dari hasil kajian dengan guru herbalis teman-teman ya Pesan guru herbalis Chandra itu kepada semua orang Yang mengkonsumsi kayu bajakah Beliau berpesan seperti ini kawan-kawan ya Diharapkan kepada pasien-pasien itu untuk piknik teman-teman ya Piknik menghibur diri, menghibur hati Jadi ibaratnya Teman-teman itu jangan sampai stress teman-teman ya Harus ini Hatinya harus selalu bahagia Tubuh kita itu cerdas kawan-kawan Dia itu bisa menghasil hormon Jika kita bahagia Hormon itu lah yang akan menguatkan daya tahan tubuh kita Dan bisa membunuh sel-sel Yang buruk di dalam tubuh kita Sel-sel kanker tadi kawan-kawan ya Jadi kita Sarak sembuh itu Hati kita selalu bahagia teman-teman ya Pasien itu harus selalu bahagia Jadi suruhlah pasien itu piknik Hiburan teman-teman ya Jadi mood kita itu bagus Itu juga akan mempercepat kesembuhan Jadi pesan Chandra kepada Pasien-pasien Chandra Agar piknik teman-teman ya Bahagiakan hati Karena ada 5 organ di dalam tubuh kita ini Jika itu stress Itu sangat berbahaya sekali teman-teman ya Yang pertama jantung Liver Atau hati Kemudian limpa Ginjal dan lambung Jika itu rusak Itu akan mendapatkan Banyak penyakit Gangguannya teman-teman ya Jadi diharapkan teman-teman itu Bisa Ini kawan-kawan ya Piknik Bagi pasien-pasien Yang mengkonsumsi Yang mendapatkan penyakit-penyakit koronis Nah dari hasil kajian tadi teman-teman ya Salah satu jenis dari kayu bajaka Di sini ini ternyata Memiliki fungsi yang demikian kawan-kawan Fungsinya itu untuk menstruasi tidak teratur Obat stroke Dan juga penyakit kuning teman-teman ya Kemudian setelah kita membahas kembali Ternyata kalau untuk beberapa jenis penyakit kuning Kata Guru Chandra itu tidak cocok kita menggunakan Atau saraf terjepit tadi teman-teman ya Tidak cocok kita menggunakan akar kuning ini Tidak cocok Kenapa? Karena akar kuning ini sifatnya dingin Nah jadi kita tidak menggunakan akar kuning Untuk penyakit saraf terjepit Nah kita juga tidak menggunakan Yang jenis dakwateng pahit ini kawan-kawan ya Karena sifatnya ini dingin juga Ini dingin juga nih Tebesannya juga dingin nih Segar Nah ini pun rasanya pahit kawan-kawan ya Jadi kita harus menggunakan jenis Kayu bajaka yang bergetah merah Yang mampu Yang dia sedikit sifatnya hangat teman-teman ya Karena saraf itu Ibaratnya Harus hangat Cuman ini alternatif untuk Penyembuhan saraf terjepit tadi kawan-kawan ya Ternyata Namun kata guru Herbalis Chandra Kita itu juga harus Terapi teman-teman ya Terapi urut teman-teman ya Jadi bagi teman-teman yang mungkin ada Di sekitar wilayah Medan Nanti bisa Chandra tunjukkan Ada seorang pasien Chandra Yang membeli kayu bajaka Kemudian beliau juga Ada sedikit Melakukan terapi kepada pasien Teman-teman ya Tentang saraf terjepit Jadi Bagi teman-teman yang ingin Mungkin ini Dia itu ada di grup Ingin sehat bersama Teman-teman ya Jadi bagi yang Berada di medan Mungkin nanti kita bisa Hubungkan Dengan beliau Tentang ini Kawan-kawan ya Saraf terjepit Jadi beliau itu ada Metode ilmu Urutnya juga Bisa juga itu Banyak sebenarnya Teman-teman ya Cuman Itu salah satu pasien Chandra Yang membeli kayu bajaka Dan juga beliau Ada melakukan terapi Tentang ini Teman-teman ya Tentang Saraf terjepit Nanti kita bisa Untuk menyiatkan Indonesia Kita bantu Teman-teman ya Kita akan berikan Juga nomornya nanti Jadi Ibaratnya dari Jenis inilah Kita belajar Teman-teman ya Bahwasannya Saraf terjepit itu Memang Sulit untuk disembuhkan Namun Teman-teman harus Yakin dan berikhtiar Harus yakin dan berikhtiar Kemudian diurut kepada ahlinya Dan mengkonsumsi Salah satu jenis bajaka Yang bergetah merah Teman-teman ya Tentu dengan dosis Pantangan Anjuran Dan beberapa ilmu Herbal lainnya Itu yang Harus kita pelajari Teman-teman ya Nah Jadi Syarat sembuh tadi Sudah Chandra katakan ya Kemudian teman-teman ya Ternyata Yang bajak Salah satu akar Atau tumbuhan kayu San Giovanni tadi itu Ternyata Di Kalimantan Sudah ditemukan Teman-teman ya Apakah namanya itu Ternyata di Kalimantan itu Namanya adalah Kayu Palemai Namanya Kayu Palemai Cuman Ini adalah Salah satu jenis kayu Yang bisa melawan Arus Air Kehulu Teman-teman ya Ibaratnya dia itu bisa Menaiki air yang Ini Cuman di video-video itu Kita tidak tahu Apakah itu setingan Rel atau Mini Kita tidak tahu Cuman kata orang itu nyata Cuman dari Keterangan teman-teman Yang dari Kalimantan Teman-teman ya Ternyata Kayu ajaib ini Dipakai Biasanya itu Yang memakainya Nelayan Kayu ini pun Dapatnya Didapat dari Seekor burung elang Jadi kabarnya Dari Burung elang Kemudian kayu inilah Kalau kita bawa ke laut Itu banyak yang Di belakang kita Banyak yang mengikuti Seperti ikan Jadi kalau orang Membawa kayu ini Ke laut Kayu yang Melawan arus ini Kita selalu Diikuti oleh ikan Kawan-kawan ya Namun ini Tidak disekuai oleh Hantu laut Kawan-kawan Ini Dapat kabar Jadi kalau kita Mau mencari rezeki Membawa Kayu Palemai ini Kata orang teman-teman Ini langka juga Kayunya Cuman ditemukan Di sarang burung elang Nanti sarang burung elangnya itu Kita bawa ke air Kita tes Kita uji Mana yang Menentang arus air Hanyutnya ke atas Ke hulu Ke atas Teman-teman ya Berarti itulah Yang kayu Palemai tadi Teman-teman Ini pun langka Dan barangnya pun mahal Sampai sekarang Dari teman-teman itu Tidak tahu Dari Kalimantan itu Tidak tahu Yang mana Diambil oleh burung elang tadi Cuman kalau di tempat kami Itu biasanya Burung But-but itu Kawan-kawan ya Itu Namanya bulu perindu Lain lagi Teman-temannya Bulu perindu itu Jadi itu Penjelasan tentang Kayu Ini tadi Teman-teman ya Sanjavani Kemudiannya itu Kayu ini pun Ada juga yang bilang Sebagai Kayu Senja Atau senja hitam Jadi kayu ini Sebenarnya Di Indonesia juga ada Mengingat Indonesia itu Memiliki hutan yang tua Teman-teman ya Jadi Kayu Palema ini Itulah yang mungkin Bisa dikatakan sebagai Kayu Apa namanya itu Sanjavani tadi Teman-teman Sanjavani Indonesia Itu ada linknya Di Di Candra tahu Dikasih guru herbalis Nanti ada linknya Kalau teman-teman mau Ini bisa tanyakan Minta kepada Candra Bagaimana kayu itu Bisa memanjat air Teman-teman ya Itu Jadi man Kayu senjavani ini Ternyata Langka dan susah Menemukannya Jadi kita akan Menggunakan Baja kageta merah Dan juga kita akan Atau jisweteng Dan kita akan Dengan urut Teman-teman ya Diurut dengan ahlinya Itulah untuk Penyembuhan Saraw terjepit ini Oke teman-teman ya Semoga informasi ini Bermanfaat Salam sehat Salam sejahtera Salam Indonesia Bebas dari segala penyakit Salam Grup Herbalis Indonesia Jadi teman-teman semuanya Jangan lupa Di like dan komen Dan di subscribe Jadi bagi teman-teman Yang ingin memasang herbal Silahkan hubungi Candra di 0812 78890119 Kita akan bantu Penyembuhannya Teman-teman ya Oke teman-teman ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati ya Selamat menikmati ya